Intro Oke kita lanjutkan Di video ini kita akan menawarkan sebuah teknologi yang sangat menarik Yang baru saja tercinta Bopor Maksudnya tercipta Yaitu Samsung X6 Samsung X6 adalah sebuah teknologi baru yang cocok untuk Anda yang tidak mengetahui password pacar Anda Ataupun Anda kepo tentang isi dari HP pacar Anda Atau yang lupa menanyai password HP pacar Anda Seperti contoh video ini Eh sayang tadi kamu kesini udah makan belum? Belum sayang Oh belum nanti makan sama aku ya Oke Siapa sayang kok di reject? Enggak enggak siapa siapa sayang Siapa tau penting? Enggak paling orang menawarin credit card doang Oh Yalah kalau gak penting aku boleh ngisi bapet kamu kan? Buat apa sayang? Enggak apa-apa pinjam aja seragi orang pacaran Oh yaudah terserah kamu aja sih Loh ada password nyepain dong Ntar dulu Oh ntar dulu? Sebelum kamu nanti kamu mati Ya gak mungkin lah kalau aku maaf Tuh kan kamu mati ya Kamu ma gitu Ah Kamu ma Gak pernah dengerin aku kamu ma Seperti kejadian berikut ini Korban tidak menggunakan produk dari kami Coba kita ganti dengan produk dari kami Yaitu S6 Tuh kan kamu mati Ini sekarang gimana nih? Aku nontau password kamu Kamu ma Ini apa nih coba nih? Gimana mukanya kamu mati? Hmm? Bener Eh Ini kan S6 Teknologi yang bagus itu Kan bener kan? Gunakan sidik jari untuk membuka kunci Nah Kok gak bisa? Kok gak bisa nih? Pajak boleh Nah Bisa kan? Bener kan? Terbukti produk ini sangat ampu Produk ini dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Tanpa menimbulkan masalah Tunggu apa lagi? Anda kurang percaya Loh Ini mati kamu semua Bisa yang membuka-buka hape aku? Eh Ya mungkin timbul masalah dikit sih Ini pervasi aku Apa sih ini? Eh Samsung S6 Kok bisa buka-buka Hape orang? Ini apa lagi ada kamera-kamera nih? Tambah lagi ini masalah kampret Apa ini? Apa ini? Mati-mati-mati Iya sabar pak Kesimpulan dari videonya adalah Gak usah beli S6 Beneran Gak usah beli S6 Beneran Masalah lu banyak Udah jangan-jangan Tutup aja videonya Udah udah tutup-tutup Tutup sama ini Jangan dengerin Udah udah gak usah beli S6 Beneran-beneran Kalau videonya udah gak ada Berarti videonya udah di Blokir Sama KPI Atau gak sama hacker Sampai jumpa